Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku hari ini aku mau kasih tutorial makeup sehari-hari aku ke kantor jadi aku tuh makeupnya tuh simple seperti ini memang kesannya tuh natural karena aku memang gak suka makeup yang terlalu bold kalau ke kantor dan aku akan kasih cara-caranya makeupnya apa aja yang aku pakai di tutorial berikut ini oke sekarang kita mulai tutorial makeupnya ya oke sekarang aku mau mulai tutorialnya tutorial untuk makeup ke kantor sehari-hari yang simple aja ini bare face, tadi udah cuci muka pakai facial wash nah biasanya untuk setelah aku cuci muka dan aku tadi pakai toner juga aku pakai ini namanya eye cream ini kebetulan dari something game changer jadi aku pakai gak usah banyak-banyak untuk di bawah mata supaya nanti gak kerising dan pada saat aku pakai eye creamnya ini aku tarik ke arah atas supaya bisa lifting juga kemudian di tap-tap dikit supaya lebih menyerap oke setelah selesai kemudian aku akan pakai sunscreen ini Anessa aku udah review di video sebelumnya jadi teman-teman bisa lihat aku pakai dua ruas jari aku lihat ke bawah karena di bawah sini ada apa ada cerminnya ya oke teman-teman tunggu sampai menyerap jadi biasanya aku tunggu tuh sekitar ya 5 menit lah pokoknya sampai kira-kira udah udah menyerap itu nanti kita bisa lanjutkan ke makeup berikutnya oke sambil menunggu biasanya aku pakai ini ya apa namanya lip balm ini aku pakainya Nivea Nivea bisa pakai apa aja sih kemudian ini kan udah sudah apa namanya sudah sudah menyerap ya tadi udah ini memang sunscreennya ini efeknya glowing karena memang ada sedikit skincare di dalam Anessa sunscreennya nah kemudian karena muka aku itu kan cenderung ke normal to oily combination jadi aku harus touch up dengan apa compact powder biasanya nah aku tuh pakainya ini 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 favorit aku banget can make ini produk dari Jepang saking aku suka banget ini dia udah habis tuh udah tinggal segini jadi ini 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 puffnya ya ini puffnya puffnya biasa aja sih nah ini temen-temen bisa pakai puff atau pakai brush brush seperti ini cuman biasanya aku pakai puff puffnya langsung nah ini aku langsung tap-tap aja ini aku ratakan di seluruhnya di seluruh wajah aku tap-tap biar lebih menyerap ke kulit wajahnya dan bedak ini juga tahan lama banget karena aku biasanya itu makeup itu jam setengah 6 udah selesai jam setengah 6 pagi dan nanti aku udah berangkat ke kantor pulang-pulang lagi sampai rumah itu sekitar jam 8 malam nah itu jadi aku dari jam setengah 6 pagi sampai jam 8 malam itu aku gak pernah touch up even udah nyampe di kantor pun itu udah kena wudu beberapa kali kemudian makan dan ini bedaknya masih bagus aja sampai di akhir hari kemudian aku kasih di kelopok mata oke ini udah jadi kemudian aku mulai ke alis nah aku pake alisnya itu biasanya kalo gak pake implora aku pake viva nah jadi ini aku sikat dulu alisnya alis matanya kemudian aku mulai pake alisnya setelah setelah aku pake yang pensil alisnya untuk dibingkai alisnya biasanya aku pake lagi pake brow cara nah aku pake brow caranya itu dari madame gi yang warnanya itu brown aku pilih sengaja warnanya coklat supaya kesannya tuh lebih soft aja ini untuk ketahanan soalnya aku pake ini bener-bener bikin alis aku tuh tahan dari pagi sampai malam aku rapikan alisnya terus supaya alisnya ini lebih rapi nah biasanya aku tuh pakein concealer di kelopak mata itu supaya jauh lebih rapi aja oh iya untuk concealernya ini aku pake dari Wardah ini seperti ini concealernya terus aku rapikan dengan sponge aja oke ini karena ada sedikit yang hilang aku rapiin dulu alisnya oke biar lebih rapi aja soalnya pake alis tuh memang agak-agak PR sih nah setelah ini aku biasanya pake lipstick oke aku ombre lipsticknya ini aku pake lip creamnya itu dari tulip ini yang shadenya yang yasmin jadi warna-warnanya kayak nude gitu selanjutnya selanjutnya aku ombrein pake yang emina glossy stain ini yang shadenya itu apple shower biar lebih seger oke terus biasanya aku lanjutkan dengan pake blush nah aku pake blushnya ini untuk blushnya aku bisa biasanya tuh ada blush biasa powder ataupun aku bisa akalin dengan kayak ini dari emina creamy tint nah biasanya creamy tint ini aku pake di sebagai blush on dan juga sebagai eyeshadow oke ini warnanya tuh agak coklat pake dikit aja kita blend oke pake lagi di sebelahnya terus aku taruh di hidung juga biar ngeblend antara kiri dan kanannya setelah itu aku pake shadow dari sini juga oke selesai terus terakhir aku pake mascara ini aku pake mascaranya dari catrice catrice yang rock couture ini seperti ini aku pake biar matanya tuh lebih lebih apa ya namanya lebih hidup aja kalo pake mascara nah biasanya aku tiriskan nih sisa-sisa mascaranya supaya gak terlalu menggumpal ini juga mascara catrice ini juga ketahanannya oke ya seharian walaupun dipakein wudu dan sebagainya itu masih oke banget aku sambil liat di kaca ya oke ini hasilnya ini makeupnya aku tadi udah aku rapikan juga udah aku benerin jilbabnya kemudian seperti ini hasilnya dan biasanya aku pake ini seharian dari pagi sampai malam dan aku tuh gak pernah touch up di kantor jadi bener-bener seperti ini mulai dari pagi aku makeup sampai malam aku tidak ada touch up apapun including juga sama si lipsticknya apalagi sekarang kan kita pake masker jadi kayaknya juga males ya untuk touch up dan untuk kosmetiknya apa saja makeupnya apa saja yang aku pakai nanti aku tuliskan di description box seperti biasa oke mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang pergi ke kantor dan ingin mencari makeup yang simple oke sampai ketemu di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati